Halo pribadi, kembali lagi cuy yang mau ngecar dulu Oke, di video kali ini kembali lagi kita konten reaction lagi Hashtag Genshin Impact Indonesia yang kedua lah Gue jadi disini kita bakal reaction tiktok ya Kita bakal reaction tiktok Disini gue sudah minjem akun tiktok temen gue Jadi gue minta bantuan juga sama temen gue Buat ngumpulin reaction pemain player-player Genshin Impact Indonesia yang cewek gitu cuy Karena di part pertama yang kemarin kita kan sempet reaction juga Ternyata banyak player-player Genshin Impact yang cewek gitu Jadi konten kali ini mungkin yang ada meresahkannya Mungkin kalau ada ya itu bakal jadi yang terakhir Karena mau puasa ya kan Kalau udah menghibur Dan jangan lupa sebelum lanjut ke kontennya Di subscribe dulu, di like loncengnya sekalian Makasih pribadi So langsung aja kita masuk ke konten aja cuy Jadi ada nama-nama lain gak yang kalian sering salah sebut selain tiga nama yang Apa aja tuh yang kepleset Ini di pertama Sebentar ya Gue harus fokus nih Yang pertama ada Tulisannya kenapa disitu sih Gak bisa di atasan dikit tulisannya kak Dimana nih Nungging Wah gue termasuk yang manggil Mingguang itu nungging Dan yang ketiga ada Siangling Nah gini kan Nah kan dibalikin lagi sama dia Zoomnya Ini juga pasti perasaatannya orang Hindu nih Gak sengaja men bacanya gitu Tapi yang bacanya Siangling Bener ya Jadi ya begitu ya Jadi menurut kakak ini Kalian itu kalau nyebut Udah dikasih tau ya Dari Kecing Jadi Kecing Terus juga Mingguang Jadi Mingguang Harusnya seperti itu Dan si Siangling Itu jadi Siangling ya Cuman Ya Sukses buat kakaknya Ya By the way tulisannya agak dia keatasin dikit gitu Agak ngeri kak Kalau penempatan itu disitu agak ngeri gitu Gue ngeliatnya Kasih nyora lagi deh Kasih nyora lagi deh Ya gimana ya Kadang memang emang transformasi itu bisa berubah secara drastis hampir mirip gitu hampir mirip dan hampir membuat gue bingung harus gue gaca yang di game apa gaca yang di tiktok deh ngeri anjir Oke lah transformasinya untuk cosplaynya oke banget sih menurut gue oke banget itulah deril ya deril gundal gandul damage bonus itu dan derilnya udah derilnya udah nih lama-lama kecing gue sampai level 80 nih kalau kecingnya begitu sih gue naikin sampai level 90 aja kayak nih bahaya bahaya untung closing pada mihoyo yang terhormat nih kepada mihoyo yang terhormat sekali lagi ya kalau baju Ningguang seperti itu gue mau pakai senjata bintang ketiga juga juga guna ikin sampai level 90 sih no no debat sih udah fix guna ikin sampai level 90 udah enggak ada kata-kata lagi gue bingung ngomong apa nih gua begitu cok ngapain mengisi impact sosoan jadi di gamer kata-kata bintang lima dipamerin dimana-mana tapi sebelum abis masih ngangkep delapan tiga Hai cewek ngapain sih mengisi impact jadi kepada cowok-cowok yang ignorance yang menolak wanita main game yah ini udah 2021 tolong udah ada player cewek berkarir di e-sport hari gini lu ngeliat cewek main game dikata sosokan jadi gamers tolonglah please Nudah 2021 cuy namanya lu nyari masalah sama cewek cuy daripada lu nyari masalah sama cewek mending cari kontak ya daripada nyari masalah ya kan mungkin nyari kontak gitu lebih lebih inilah lebih lebih baik gitu ya kan kalau nyari perkara kan jadi nyari musuh gitu maksud gua teh ke situ cari temen ya kan dia betul beli banget sih di lubang sekaligus 300 kak main eko gak bisa nih cuy gak bisa gue kayak gini nih seorang ukti dihina demeknya perkara demek sama bojil penggila enggak demek ya jadi buat lu yang baru main gas impact baru nyobain demek gede enggak usah lu mengkritik orang yang demek yang lebih kecil dari lu coy karena game ini bukan perkara demek doang norabat sih jadi orang anjing enggak papa demek papa demek itu yang penting kalau si kakak ini kuat spiral abyss-12 kalau di wordnya dia kuat ya Kenapa nggak ada masalah gitu kalaupun nggak kuat bisa add gua ya gitu sih kakaknya bisa add saya aja saya bisa bantu dan tenang aja Kak di sini saya dan penonton-penonton saya juga tidak ada yang tukang hujat tenang aja pokoknya dijamin aman mabar sama cerul itu udah fix dan hoki-nya bisa aja nular gitu atau enggak Kakaknya bisa tulis di kolom komentar uid-nya nanti biar saya yang add gitu Kak siap ya siap bisa yuk bisa Hai imunnya udah dewasa nih Halo Pak imunnya begitu ya sumpah gua minta fitur dimana kita bisa memunculkan Pak imun setiap saat ya jadi enggak setiap ada tiba-tiba momen aja Pak imunnya keluar tapi bisa dikeluarin terus-terusan gitu kalau Pak imunnya si kakak yang tadi ya si kakak siapa teh tadi namanya teh bila berbi gitu Oke makasih kakak lanjutkan ya Pak imun-pak semuanya lanjutkan biar kali aja nanti abis bulan puasa bisa di-react lagi gitu Kak ya kan waduh dia kaget pun si nanyi mari teman-teman mulai sekarang kita buka Genshin Impact kita naikkan ember sampai level 90 ya biar embernya di buff seperti di video tadi gitu oke jadi gini ya temen-temen ya kalau kalian masuk word orang kata si kakak ini kalian seenggaknya sapa dululah bilang hey bilang hello gitu kalau mau ngambil ya izin dulu gitu cuman ini gua pesen aja ya buat kakaknya kalau kakaknya butuh resource atau kekurangan resource buat upgrade karakter bisa masuk word gua aja gitu gampang masuk word gua dan biasanya gua orangnya jarang banget farming yang banget grinding gitu-gitu aku jarang karena gue males ya di kakaknya bisa aja ngambil di word gua tenang aja ikhlas ya sampai resource nya mau helikurnya helicrotnya mau diambil mode valini diambil mau si flora diambil juga enggak papa boreas mau diambil juga enggak apa bawa pulang aja pokoknya kalau bisa trade artefak ada artefak yang bagus enggak gua pakai juga gua kasih tenang aja kak tenang pokoknya bisa masuk word gua gitu should go up with me hmm 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 Saya tidak akan berguna. Sudah tentu, Anda tidak akan berguna. Ah, siapa? Saya tidak akan berguna. Saya tidak akan berguna. Kita pergi. Kenapa Anda harus berguna dengan saya? Oke, Kak. Ya, pokoknya saya juga pengen saja. Saya memang mabar sama siapa saja. Kalau saya boleh mabar sama si kakaknya, ya oke-oke saja. Saya masuk ke world kakaknya. Kalau bisa diatur segala sesuatu tentang permabaran, itu ya bisa diatur. Oke, cuy. Sebelum closing, saya mau minta maaf dulu ke kalian semua. Maaf lahir batin buat kalian semua. Karena bentar lagi mau puasa. Dan kayaknya buat konten yang meresahkan, kita closing dulu. Kita close sementara dulu. Tapi buat reaction meme edisi bulan puasa, mungkin bakal ada ya. Bakal gue bikin. Bisa tag aja ke Instagram gue. Bisa tag ke situ aja buat konten reaction meme edisi bulan puasa, cuy. Yang pasti yang aman aja sih. Nggak harus berbau-bau puasa. Yang penting aman aja konten lucu-lucunya. Dan buat channel gue di bulan puasa ini, gue bakal livestream. Gue usahain setiap hari. Gue usahain setiap hari. Buat ngabuburitnya ya. Buat ngabuburitnya gue usahain. Dan gue usahain pokoknya untuk setiap hari. Ngabuburit kita livestream. Dan kalau untuk livestream malam jam 8. Atau live begadang sampai sahur. Ya gue nggak tahu itu sesempatnya gue aja. Kalau gue bisa ya gue live. Kalau nggak ya gue nggak bisa gitu. Tapi untuk ngabuburit gue usahain untuk setiap hari gitu. Dan untuk kontennya gamenya. Game apa Genshin masih. Cuman gue nanti campur sama game-game random lainnya. Entah itu game PS1. Entah itu game PS3. PS2. Nggak tahu. Makanya gue bakal gue random. Untuk game-gamenya. Pakai game mobile juga. Ya kan gue random aja. Ya nanti bakal gue tes-tes lah. Buat game-gamenya juga. Gue bakal nyiapin dulu sih gue tes. Mana game yang kuat untuk di livestreamingin. Mana yang enggak. Untuk sementara yang ada di otak gue. Mungkin di nasi Warrior 8. Extreme Legend. Gue mau nostalgia. Terus juga Devil May Cry 4. Ya kalau Devil May Cry 5. Gue nggak tahu. Itu PC gue kuat apa enggak. Untuk di live streamingin. Devil May Cry 5. Kalau nggak kuat mungkin gue jadiin konten mungkin. Dan selebihnya ya game-game. Random. Atau kayaknya. Call of Duty Mobile ya. CODM. Itu kayaknya gue bakal nyoba buat live streamingin. Khusus sebelum puasa ini ya. Khusus sebelum puasa ini. Game gue banyakin. Gue randomin game-game-nya. So kalau kalian suka dengan videonya bisa di like. Comment. Dan jangan lupa cuy di subscribe. Makasih banget buat kalian yang udah support channel gue. Dan jaga kesehatan buat lo semua. Karena mau puasa ya. Sukses juga. So see you next time. Goodbye cuy.